makanya kalau di teknisi itu sering disampaikan bahwa engine is my soul engine is my spirit jadi mesin itu less the human artinya bahwa engine kurang lebih sama dengan manusia kalau di posisi manusia, engine itu di apanya kan begitu, ya di jiwanya di spiritnya, maka kadang-kadang kalau kita salah treatment terhadap engine itu pasti bisa mengakibatkan loss yang luar biasa, tapi kalau kita well treatment pasti akan mendapatkan profit yang luar biasa sama seperti manusia kalau dia kehilangan jiwanya maka dia make loss everything kalau dia lagi sehat jiwanya maka they can produce everything nah baik tadi Pak Ayani sudah sampaikan betapa perlunya yang namanya coolant system ya pasti itu, karena kita bermain-main dengan panas cuman begini, memang ada beberapa orang yang berasumsi bahwa oh take simple sajalah yang namanya yang penting coolant coolant itu bisa ambil dari apapun yang cair tidak berwarna kemudian tidak berasa kemudian normal sehingga ada istilah mungkin saya tidak perlu belanja bisa beli coolant tapi cukup saya ambil aja air biasa kemudian ada juga yang bilang oke mungkin saya juga bisa tampung dari air suling mungkin dari tetesan AC itu kan cost free gitu ya atau air hujan ya nah tetapi hati-hati rekan-rekan bahwa tidak semua air itu bisa menjadi coolant kan begitu, tetapi semua coolant adalah air gitu nah pernah ada di study ada yang bilang Pak Roman bahwa yang namanya air itu konduktivitinya itu lebih bagus daripada coolant artinya bahwa daya serap air biasa air suling itu lebih hebat daripada coolant saya katakan yes, saya tidak sangkal itu tetapi masalahnya untuk coolant itu yang diperlukan itu kan tidak hanya daya serap panas tapi kemampuan dia untuk menaikkan titik didih menaikkan titik didihnya kemudian menurunkan titik beku kemudian bagaimana kekerasan tegangan permukaan dari air jadi air pun ada tegangan permukaan kan begitu kalau misalkan tegangan permukaannya ini terlalu keras maka suatu saat dia akan bisa merusak apapun yang terbentur ya, oleh katanya memang kita perlu coolant dan coolant ini perlu study, perlu research kemudian perlu beberapa pengujian nah, saya coba akan sampaikan tentang heat distribution daripada engine bisa dilihat pada layar ya bahwa semua panas pada engine itu akan terdistribusi pada semua bagiannya ya, oleh katanya di dalam engine itu yang namanya air itu tidak hanya manasin di ruang bakar saja ya, tetapi dia terdistribusi dimanapun yang terkena paparan panas bahwa di sana di engine ada exhaust ya ada gas buang yang itu panasnya sangat tinggi kemudian di situ juga ada flywheel itu juga kena paparan kena konduksi daripada panas kemudian juga engine bisa memproduce radiasi ya hawa panas di sekitar engine itu juga perlu dipertimbangkan bahwa di sana juga ada cooling gitu nah, rekan-rekan yang penting diperhatikan adalah tentang kenapa sih engine itu harus diselamatkan kan begitu makanya kemudian saya tulis di situ why need the coolant gitu ya kenapa kita butuh coolant dan kenapa kita harus membuat selamat itu engine ya, karena memang kalau kita bisa treatment engine itu dengan baik pasti kita akan dapat saving cost yang besar jadi rata-rata biasanya cost engine itu adalah 35% from the unit price of component gitu artinya 35% dari harga suatu unit itu adalah engine kalau kita bisa save engine maka setidaknya kita tidak akan loss terhadap 35% tadi kalau gitu, itu satu makanya di beberapa company sudah ada namanya program yang namanya life extending of the engine gitu ya artinya bagaimana sih umur engine itu bisa diperpanjang karena kalau bisa diperpanjang pasti cost yang keluar juga akan minimum dan ini tidak mustahil bisa kenapa? karena engine itu dibuat dari benda-benda yang keras ya, kemudian sudah dilengkapi dengan cooling system yang bagus dilengkapi dengan sensor-sensor yang bagus supaya setiap orang bisa aware, anticipate, prevent kalau misalkan ada masalah gitu ya nah, oleh karena kita perlu menyelamatkan engine itu dengan macam-macam treatment kali ini, treatment yang dilakukan adalah bagaimana kita lengkapi engine itu dengan coolant mungkin bisa balik ke slide sebelumnya nah, kalau kita bisa memperpanjang usia engine kemudian kita bisa hindari yang namanya kegagalan ya avoid fail gitu ya kemudian kita bisa hindari loss maka kita akan dapatkan tapping yang demikian besar gitu ya bahkan bisa memungkinkan engine itu biar di reuse ya nah, ini pasti juga jago nya reuse pada waktu dulu kumpul sama saya jadi mekanik gitu ya jadi engine itu bisa sampai second life kemudian third life gitu ya sampai 4 kali ya sampai bisa usia sampai 80 ribu jam gitu ya padahal kalau orang tidak mengerti pokoknya overload setiap 5 tahun sudah overload ternyata enggak engine itu bisa sampai apapun yang kita mau pakai selama memang kita lakukan program-program untuk save komponen engine nah, tapi kalau misalkan kita salah treatment gitu maka yang terjadi ya misalkan contohnya kita enggak lengkapi engine kita itu dengan coolant makanya terjadi seperti yang tertera di presentasi ya jadi itu adalah lack of coolant impact ya jadi impact-impact nya ya pasti overheated ya overpanasnya dan pasti kalau sudah overpanas bisa mengakibatkan jam ya jam itu komponen satu terjepit oleh yang lainnya karena dia memuai gitu ya nggak ada seizure di dalamnya dan itu akhirnya membuat engine itu umurnya menjadi pendek kemudian juga tanpa coolant itu juga bisa mengakibatkan kavitasi pasti nah, bicara kavitasi itu kita ingat terhadap titik didih tadi kan gitu memang air biasa itu konduktivitinya lebih bagus daripada coolant tetapi sayangnya dia titik didihnya itu lebih rendah jadi dia hanya 100 derajat celcius kemudian dia sudah mendidih kalau mendidih maka muncullah gelembung-gelembung udara atau bubbling dan bubbling ini kalau dia terbentur kepada dinding liner ya maka bisa mengakibatkan peeping ya atau yang sampaikan Pak Yanni tadi ya ada terjadi rustic ya ada corroded disana ya pasti akhirnya umur daripada liner menjadi pendek nah, coolant yang sudah dicampur dengan aktif dengan teknologi di riset ya saya lihat kemarin dari tim Dewan Pakar Pertabi ada kunjungan ke pabriknya EON luar biasa ya bahwa disana diproses dengan tenaga-tenaga ahli ya dengan komposisi yang bagus akhirnya bisa menaikkan titik didihnya ya biasanya kalau coolant itu naiknya biasanya di 125 derajat sampai 140 jadi ditunda yang mestinya 100 derajat itu sudah mendidih ini Mas Tommy kalau Mas Tommy tadi sumbu pendek ya kambang tersinggung gitu kan ini di extend menjadi orang penyabar ya jadi sama seperti tadi ya ya jadi yang nomanya titik didihnya engine tadi air air pada engine itu ditunda nih lu jangan mendidih dulu nih di 100 derajat tapi tak tunda nih di 125 derajat saya nggak tahu kalau EON itu berapa titik didihnya di di delay gitu ya tapi beberapa produk yang lain bisa sampai 140 sehingga dia enteng saja tuh engine tuh ya kenapa ketika dia sudah naik di temperatur kerja di 90 derajat kemudian di apa namanya di protect dengan coolant maka stay disitu tidak akan pernah mendidih dengan berlebihan dan mengurangi gelembung-gelembung yang akhirnya membuat kavitasi nggak pernah terjadi ya saya pernah punya engine itu sampai usia 40 ribu itu liner itu masih bisa dipakai coba bayangkan berapa saving cost nya padahal biasanya di tempat lain itu di di usia 18 ribu jam udah di overall tinggal sampai 40 pasti pakai coolant 40 ribu jam ya pasti pakai coolant gitu ya pasti pakai coolant bukan air ya pak ya tinggal nanti memang yang terpenting itu adalah komitmen nih ya komitmen ini harus dipahami harus satu satu understandingnya bahwa coolant itu penting itu artinya dari pengambil kebijakan ya dari sisi sampai owner kemudian pelaku maintenance sampai kepada operator itu harus paham karena memang budaya kita ini operator kalau misalkan radiator kurang sedikit ya sudah dicampur sajalah dengan air biasa nah kalau komposisnya nggak pas maka yang muncul adalah skill skill itu kerak kerak itu adalah pencampuran perbandingan antara water base dengan coolant ini tidak proporsi gitu ya dan perlu ada inspeksi berkala karena begini ada beberapa hal coolant bagus tetapi engine tetap fail nah itu penyebabnya apa? karena ada external faktor ada cooling related faktor yang menyebabkan engine itu fail it's not only the coolant ya kan tapi misalkan apa? misalkan oven speed ya karena coolant ini ketika dia bersikulasi lewat radiator ya kemudian dia dihempus dengan angin ya mas Edwan ya nah ini juga menentukan makanya engine itu harus setiap kali servis itu harus selalu diukur dari RPM untuk daripada oven cooling itu masih standar tidak cukup tidak untuk bisa mendinginkan coolant untuk bekerja sesuai dengan riset yang sudah ditentukan gitu kemudian water pump juga demikian karena water pump ini dia tim seleksi tim seleksi kira-kira air mana yang harus didinginkan maka dia dikirim ke radiator tapi air mana yang tidak perlu didinginkan karena temperatur kerjanya masih standar maka dia tetap sirkulasi aja di dalam engine ada yang namanya engine water jacket disitu terus bersirkulasi gitu ya nah trimostat harus berfungsi dengan baik begitu juga untuk water pump water pump itu juga harus berfungsi dengan baik bagaimana putaran water pump bagaimana sudut-sudut dari water pump itu pada size dimension yang yang standar gitu ya nah ini bapak kalau punya mobil ya rekan-rekan itu setiap pagi itu kebiasaan saya itu adalah ngecek bagaimana sirkulasi coolant itu bisa berjalan normal caranya gampang jadi buka tutup radiator kemudian dilihat lah ya bagaimana proses air yang tampak dari tutup radiator tapi bukanya jangan ketika sudah panas Pak Yanni dia akan meludai kita tuh ya kan jadi dibuka dibuka dulu kemudian dipanasin ya bagaimana permukaannya dia akan naik dan turunnya kemudian bagaimana bubblingnya itu terjadi bagaimana sirkulasi itu bisa dilihat dari sekedar tutup pada radiator kan begitu ya jadi hari itu yang yang bisa nanti kita diskusikan di layar ini tampak beberapa masalah yang terjadi karena kita tidak mampu mengelola coolant dengan bagus akhirnya ada kavitasi off liner ya seperti itu itu adalah kipa dari pecahnya gelembung-gelembung udara ya itu pada dinding dinding liner ya karena mungkin titik titiknya ini tidak sampai pada posisi yang diharapkan bisa juga karena terjadi turbulence karena water pump itu tidak berjalan dengan baik gitu ya nah kemudian contoh sebelahnya adalah raspited atau corroded gitu ya ini adalah akibat-akibat dari tingkat keasaman jadi keasaman untuk bulan itu memang ada disesuaikan juga dengan tipe radiatornya jadi ada radiator yang tipe iron ada yang tipe aluminium biasanya dia bermain di 8,5 sampai dengan 10 untuk pH-nya kalau di atas 10 untuk radiator yang tipe aluminium malah justru terjadi korosi gitu ya makanya diatur pH itu diantara 8 sampai ya 9,5 itu isok lah kalau gitu ya jadi tidak sampai tidak boleh terlalu basah tidak boleh juga terlalu asam nah itu ada contoh lagi leak on cylinder gasket cylinder head gasket seperti itu kalau sudah terjadi itu sudah lah engine itu tidak akan bisa direjuice ya mestinya seperti manusia kalau asupan vitaminnya tidak bagus ya pasti umurnya pendek lagi pada tadi ya kan lagi pada tadi kan gitu nah kemudian sebelah kanan itu adalah seizure gitu ya bagaimana piston itu terjepit oleh liner karena ada terjadi pemuean yang yang berlebihan sehingga akhirnya membuat jam gitu ya nah ini Pak Tri Haryato ini ahlinya pak ya karena dulu dia mechanic overall engine gitu ya kayaknya perlu diundang lagi ya kira-kira demikian pak dari saya terima kasih mungkin nanti pas recordingnya pas Pak Rohman jelasin tentang buka tutup engine ditulisin ya jangan dilakukan tanpa pengawasan ahli ya ya